Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita tahu pandemi ini telah mempengaruhi kehidupan banyak orang di seluruh negara. Dan dalam situasi yang seperti ini kita tahu bahwa dampaknya luar biasa dari semua sisi kehidupan, termasuk juga pangan, yang dapat menimbulkan kerawanan, kelaparan, dan juga termasuk kekurangan kisi dari warga. Karena memang situasi pandemi yang mempengaruhi kehidupan perekonomian, pendapatan, apalagi juga banyak orang tidak bisa makan dengan layak karena berbagai kesulitan ekonomi. Di tengah situasi yang seperti inilah kita memperingati hari pangan sedunia. Maka kita semua diajak pada peringatan ini oleh organisasi BBB di bidang pangan untuk mengusahakan ketahanan pangan dan kisi. Apa yang mereka katakan kepada kita semua? Ketahanan pangan dan kisi terjadi ketika semua orang dan setiap orang itu memiliki akses fisik, sosial, ekonomi terhadap pangan yang aman untuk dikonsumsi dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Atau singkatnya, dengan adanya ketahanan pangan dan kisi yang cukup, maka setiap orang dan masyarakat itu dapat hidup sehat, aktif, produktif, secara berkelanjutan. Paus Franciscus juga mengajak gereja dan masyarakat untuk mengusahakan, untuk ikut juga membangun ketahanan pangan dan kisi itu dalam perspektif nilai dan moral. Apa yang ia harapkan kepada kita semua? Pertama, Paus mengharapkan menempatkan hari pangan sedunia ini dengan menempatkan martabat pribadi manusia dan kesejahteraan umum sebagai yang utama perhatiannya. Jadi kita harus memberi perhatian kepada martabat pribadi manusia dan kesejahteraan. Yang kedua adalah membangun solidaritas dan juga kebetulian kepada mereka-mereka yang kekurangan, terutama juga mereka yang berdampak karena COVID-19. Lalu yang ketiga, Paus juga mengajak kita semua untuk melestarikan dan menjaga alam semesta ini, supaya seluruh masyarakat dari sampai pada keturunannya masih bisa menikmatinya dengan layak. Oleh karena itu, kefikiran Semarang juga melalui Komisi BSE, kita bersama-sama juga ingin mewujudkan gerakan hari pangan sedunia itu dengan mengedepankan apa yang menjadi tema tadi, ketahanan pangan dan sekaligus juga kisi. Apa yang bisa kita usahakan bersama-sama pada peringatan ini? Yang pertama, saya mengajak Anda untuk tidak memboroskan pangan dan makanan yang tersedia. Konsumsilah secukupnya. Menjadi orang yang hidup cukup. Tidak menumpuk harta secara berlebihan, sementara kita melihat ada kekurangan dari warga masyarakat lainnya. Maka yang kedua, kita juga diajak untuk membangun kebetulian dan solidaritas kepada mereka-mereka yang berkekurangan. Mungkin segala macam bentuk, cara-cara kita membeli dari hasil usaha orang yang menjadi tetangga kita, rasa-rasanya itu menjadi cara kita untuk ikut membangun ketahanan hidup, kesejahteraan mereka semua. Mari kita saling memberhatikan, saling menolong, saling membantu mereka-mereka yang masih kekurangan. Dan yang ketiga, kita juga diajak untuk menggunakan secara efisien sumber daya yang ada. Memastikan pelindungan keaneka ragaman hayati dan mempromosikan pula penggunaan lahan yang berkelanjutan. Apa yang bisa kita usahakan ini tentu juga untuk kemajuan hidup bersama. Kita tahu bahwa alam ini bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk anak cucu, untuk masa depan umat manusia. Maka mari kita bersama-sama terus menggunakannya secara arif, secara berkelanjutan, dan mari kita belajar berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya yakin banyak orang bisa terbantu oleh karena kerelahan kita untuk berbagi. Maka, saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak Anda, peringatan ini bukan hanya kita kenang, bukan hanya diperingati secara seremonial, tapi bisa membuat gerakan-gerakan yang sangat konkret, yang dampaknya bisa membawa kesejahteraan bagi banyak orang, dan terutama juga membawa ketahanan, pangan, dan juga gisi bagi warga. Akhirnya, selamat berbagi, selamat mengusahakan kebaikan bersama. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita semua.